Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, setelurku semua Aduh, dah lama aku gak ngonten ya hari ini Coba aku ngonten Ini lagi ngonten ya Ini aku kedatangan Kedatangan apa namanya Lampu yang gini Yang ginian Ini mati Ini juga mati Nah ini juga mati Nah bagaimana biar bisa dipakai Ini aku cek Sudah gak apa ya Nyalanya itu redup Terus orang Yang menyerbiskan itu Bagaimana kalau aku Ganti ininya Ganti Mesinnya ini Biar Nyalanya kayak Pilip gitu Oh boleh mas Katanya begitu Oke Untuk itu Kita Ini nanti kita balik aja ya Untuk jadikan pendingin Dan mesinnya seperti ini Kita punya mesin seperti ini Kalau ini Disini tertulis berapa ya Disini tertulis Berapa watt ini Oke Tertulis 20 watt Nah berhubung aku cuman 2 Punya 9 watt Ini nanti ya Separuhnya Ini Bukan separuhnya ini ya Maksudnya Lokasinya Separuhnya ini Tapi nyalanya nanti Lumayan Seperti kayak Pilip gitu Oke Yuk Ikutilah pokoknya Ini Apa namanya Dimodifikasi Ini nanti Dibalik aja Jadikan pendingin Oke Bagi yang Baru Gabung di channel aku Kalau Ingin Video-video Yang lain Bisa ya Ditonton di Video Yang terdahulu Dan Mungkin ada Perbaikan Mesin cuci Perbaikan Sanyu Atau Perbaikan Alat elektron Yang lain ya Dan kali ini Ayo Kita Modifikasi Ini Biar Masih bisa dipakai Dengan Mesin Seperti ini Oke Ikuti Video Lanjutnya Tapi sebelumnya Coba kita cek ya Apa Bentar Lampu ini Mati Kita cek Apa Benar-benar Mati Ya Oke Ya Benar Mati ya Oke Kalau sudah Jelas Mati Gini Ini Kalau Lampu yang Murah Murahan Seperti ini Itu Kalau mati Kalau disambung Pun nanti Hasilnya Kurang memuaskan Nah Daripada Daripada Kita ganti Aja mesinnya Kita Nanti ini Dijadikan Tempat Apa ya Ini Dibalik Ya Ini dibalik Terus Biar Biar Menambah Pendinginan Dari Mesin Yang Baru Oke Mesin Yang Baru Seperti ini Mesin Oke Ya Yuk Yang belum Subscribe Tolong Di Subscribe Ya Biar Aku Tambah Detol Untuk Membuat Videonya Oke Kita Sisikan Ini Dulu Kita Soder Soder Ya Kita Soder Soder Kita Soder Soder Oke Kita Sisikan Ini Kita Minta Bantuan Ini Ya Nah Biar Ini Kita Lepas Saja Kita Lepas Kabelnya Kita Pakai Kabelnya Ini Kabelnya Bebas Ya Min Plus Bebas Nah Kalan Kirinya Nanti Bebas Juga Gini Gampang Saudaraku Gini Nah Nah Ini Ini Nanti Dibalik Aja Jadi Ini Dibalik Untuk Pendinginan Ini Ini Ditempelkan Kesini Nah Nanti Dilem Jadi Dia Akhirnya Kan Nanti Pendinginannya Lebih Mantap Nah Kita Ini 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 Juga Bisa Masih Bisa Dimanfaatkan Nah Biar Manfaat Kita Copotan Aja Disini Kita Copotan Ya Nanti Bisa Dimanfaatkan Lagi Buat Apa ya Ngerakit Ngerakit Yang Lain Lain Kita Copotan Seperti Ini Kita Nanti Bikin Apa Namanya Seperti Ini Kalau Sudah Seperti Ini Kita Ini Ya Kita Balik Seperti Ini Nanti Kita Lain Nah Berhubung Ini Harus Ada Lobang Kabel Kita Taruh Lobang Kabel Ini Untuk Menaruh Lobang Kabel Kita Lobang Disini Bagaimana Caranya Oke Mudah Ngelobang Kita Pakai Ini Aja Bisa Seperti Ini Kalau Lobang Seperti Ini Kalau Anda Punya Bor Pakai Bor Boleh Aku Males Aku Ngambil Bor Ini Yang Ada Ini Ini Aja Oke Kita Lobang Seperti Ini Oke Seperti Ini Kalau Bisa Yang Pas Maksudnya Posisinya Disini Nanti Kalau Ngelem Nya Kan Gampang Biar Posisi Di Tengah Itu Maksud Aku Seperti Ini Sudah Mantap Kalau Sudah Mantap Seperti Ini Kita Lem Kita Kasih Lem Kita Kasih Lem Dulu Disini Kita Kerok Kita Kerok Kerok Ini Biar Lem Lem Melengket Kita Lem Disini Kita Kerok Seperti Ini Nanti Jadi Ini Jadi Pendingin Biar Awet Untuk Ini Led Ini Nanti Bisa Awet Ibarat Komanya Biasa Dua Tahun Atau Setahun Bisa Bisa Nanti Bisa Lebih Dari Dua Tahun Atau Satu Tahun Itu Ya Ini Atau Kalah Raja Kalau beli Filip Atau beli Yang bermerek Yang lain Kan Mahal Nah Kita Beli Mesinnya Ini Dengan Dengan Jalan Dimodifikasi Seperti Ini Nyalannya Seperti Filip Dan Kita Agak Irit Tadi Ini Berat Rp20.000 Biayanya Tapi Sudah Bisa Kayak Filip Ya Nyalanya Kayak Filip Seperti Itu Kita Kasih Lem Disini Kita Kasih Lem Seperti Ini Oke Seperti Ini Ini Lemnya Tebal Boleh Terserah Terserah Anda Lemnya Aku Pakai Ini Pakai Rubber Glue Yang Biru Setelah Itu Kita Masukkan Ini Kita Masukkan Hati-hati Biar Enggak Nah Diusahakan Pada Posisi Itunya Apa ya Kabelnya Biar Di Tengah Seperti Ini Nah Oke Seperti Ini Ya Nah Kalau Sudah Ini Kabel-kabelnya Ini Kita Soder Kita Soder Kita Soder Sambung Ke Sini Kita Sambung Oke Kita Soder Kotor Di Soder Oke Kita Soder Soder Ini Berarti Kurang Kurang Kuat Oke sebentar ya Berarti saudara kita kurang Biar kuat ya Nanti terus diisolasi Oke Seperti ini Terus Kita carikan Kesulasi Coba kita Ini ya tarik-tarik Nah tarik-tarik Tujuannya apa Biar kuat Nanti kalau Di dalam ke tarik-tarik Jadi Apa namanya Enggak putus Kalau udah putus kan repot kita Seperti itu Kita isolasi Seperti ini Oke seperti ini Kita isolasi Seperti ini Nanti Satunya juga diisolasi Biar Enggak lengket Sama Satu dengan yang lain Kalau lengket Nanti Konslet Jadi Apa namanya Berbahaya Bisa Merusak MCD Oke Satunya kita Soder lagi Kita Gabung lagi Disini Seperti ini Kita Soder lagi Kita Soder Oke Setelah kita Soder Kita Isolasi Lagi Kita tarik-tarik Apakah Kuat Apa Belum Ternyata Sudah kuat Nah Kita Isolasi Lagi Kita Geher Isolasi Ini kalau Anda punya Isolasi yang Hitam Apa namanya Yang tinggal di Apa Sulut itu Itu lebih baik Jadi Lebih Gampang Hasilnya Juga Bagus Kalau ini Kalau Isolasi ini Kalau bisa Isolasinya Yang ada Kayak Karetnya Ini Ini Merek Neto Ini juga Bagus Jadi Sudah ada Kayak Karetnya Oke Setelah itu Kita Coba Langsung Masukkan Kesini Oke Ya Ini kan Berarti Kita Tidak Merubah Posisi Yang Apa Namanya Tidak Merubah Posisi Dari Komponen Itu Tadi Jadi Posisi Ininya Tempatnya Ini Kita Tidak Merubah Biar Kita Tambah Oke Kita Tambah Lemnya Kita Tambah Lemnya Disini Disini Biar Tambah Merakar Untuk Jaga-jaga Kalau ada Getaran Jadi Dia Tidak Lompat Atau Tidak Lari Oke Kita Tambah Lemnya Disini Oke Seperti Ini Bebas Kalau Biar Ngirit Tidak Saya Dikasih Lem Lagi Tidak Apa Ini Kalau Aku Tidak Tambah Biar Nanti Nanti Ada Getar-getaran Dia Tetap Aman Ya Kita Gimikan Seperti ini Oke Kita Ratakan Seperti ini Kita Ratakan Nah Ini Kayaknya Yang Sebelah Sini Belum Yang Sebelah Yang Sebelah Sini Belum Tambah Saja Begitu Biar Nanti Orang Yang Punya Puas Jadi Dia Enggak Enggak Apa Kalau Ada Getaran Dia Enggak Copot Gitu Enggak Apa Enggak Apa Yang Penting Apa Namanya Chip Itu Jangan Tertutup Sama Lem Ya Kita Gini Ini Nanti Jadi Nyalanya Mantap Terang Kayak Filip Sudara Terus Juga Daya Tahan Nya Juga Beda Oke Ditunggu Sebenar Ditiup Tiup Nah Sekarang Kita Waktunya Cek Apakah Sudah Bisa Nyala Hanya Sekitar Sepuluh Menit Kita Memodifikasi Lampu Apakah Bisa Nyala Kita Cek Wow Mantap 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 Sudaraku Mantap Lampu 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 Mantap Oke Nyalanya Sudah Tegu Nyalanya Mantap Seperti Ini Ini Kayak Filip Nyalanya Kayak Filip Wow Mantap Kalau Di Kamera Seperti Ini Jadi Cirinya Kalau Lampu Lampu Baik Atau Lampu Bagus Itu Di Kamera Nggak Tergerak Gini Tapi Kalau Lampu Yang Selek Jadi Gini Gini Gampang Gampang Sederaku Mantap Ternyata Mantap Juga Oke Sederaku Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Mudah Mudahan Sederaku Bisa Juga Memodifikasi Dari Lampu Lampu Yang Seperti Ini Seperti Ini Yang Sudah Mati Nanti Diganti Aja Dalamnya Dengan Komponen Yang Bagus Biar Nyalanya Mantap Seperti Oke Sampai Disini Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh